Ini program pemerintah desa ya, program tahunan yaitu Kepundungan Bersolawat yang akan dihadiri oleh Kusmitah dan kebetulan juga akan diramaikan oleh OnePro yang disitu akan menghadirkan Saiba dan juga InsyaAllah Farel Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman ini saya sekarang lagi berada di desanya Paralprayoga ini pagi ini di desanya Paralprayoga lagi ada kerja bakti pemasangan banner teman-teman ini rencananya di desanya Paralprayoga ini mau ada acara Kepundungan Bersolawat teman-teman yang akan dihadiri oleh Kusmitah dan akan dimeriakan oleh OnePro dan Saiba Saoba dan InsyaAllah Paralprayoga teman-teman karena ini di desanya Paral yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari teman-teman pastinya ini akan ramai di desanya Paralprayoga dikarenakan ya ada Kusmitah karena masyarakat Banyuwangi banyak juga jamaah-jamaah yang kepengen menghadiri pengajian Kusmitah nah ini untuk remaja Sumberjo dan masyarakat Sumberjo sekarang lagi kerja bakti ada yang bikin rangka untuk banner dan juga ada yang bersih-bersih teman-teman di area sekitar masjid untuk lebih jelasnya coba kita wawancara kepada Kepala Dusun Sumberjo atau Kepala Dusunnya Paralprayoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaannya ini anak remaja ini kayaknya rame-rame membersihkan tempat sini ini mau diadakan Anda adakan apa ini? jadi gini mas ini program pemerintah desa yang program tahunan yaitu Kepundungan Bersolawat yang akan dihadiri oleh Kusmitah dan kebetulan juga akan diramekan oleh OnePro yang disitu akan menghadirkan Saiba dan juga InsyaAllah Farel InsyaAllah dan tadi itu warga sini kan ada yang saya tanya katanya itu permintaan Kusmitah, Farah harus diundang itu iya wah kalau itu juga gimana ya ya memang seperti itu tapi bukan dari Kusmitah sendiri ya itu dari apa tim suksesnya lah nah yang ngomong ya dari kalau bisa kalau bisa Saiba dan Farel itu diundang hadirkan dan InsyaAllah kita memenuhi itu ini diadakan tanggal berapa ini Pak? tanggal 1 Mas tanggal 1 Februari jam 1 siang mulai jam 1 siang sampai selesai nah gini karena ini sebenarnya program tahunan ya program tahunan pemerintah desa tapi untuk tahun ini di Dusun Sumberjo kita berkolaborasi dengan BMI BMI Buruh Migran Indonesia BMI ya bukan masyarakat juga masyarakat juga ikut berpartisipasi lah ya contohnya seperti sekarang ini kita mengadakan kerja berarti untuk pelaksanaan hal tersebut dan sebagai warga ini semuanya mendukung Pak Kam juga Pak Kusmitah InsyaAllah sangat mendukung dan mereka juga antusiasi bisa dilihat bisa dilihat dengan apa ya ini kerja prakti yang rame ini terus dengan acara hiburan katanya itu kondok pesantren juga ada hadrah-hadrah itu betul nanti juga akan dimeriahkan oleh hadrah dari kondok pesantren kita sendiri kondok pesantren dari Masjid Al-Mukhliqsin terus ini buat pembersihannya ini berapa meter Mas? ini perkiraan sampai itu Mas sampai pertigaan pertigaan kemisan kurang lebih berarti sekitar 600 meter kita akan apa? menetralisir kita akan bersihkan karena nanti rencana bukan rencana artinya wacana kita yang akan hadir itu ribuan masang InsyaAllah lah InsyaAllah ribuan masang jadi kita siapkan inilah sebagus mungkin untuk pelaksanaan hal tersebut oke ada pertanyaan lain cukup ya dan juga ada pesan-pesan Pak Pak Jutani sanampai ya yes monggolah kita semua nanti dukung acaranya biar sukses juga nah betul-betul oke Pak Pak Jutani banyak ya atas informasi sama-sama walaikumussalam warahmatullahi sekaligus ketua panitia ketua panitia ini acara ini oke untuk rencana pelaksanaan ya kita ada peracara nanti jam setengah satu sudah ada hadrah anak-anak kondok kemudian jam satu kita mulai nanti ada di meriahkan one pro one pro InsyaAllah Saibah sama parel kita kondisikan jadi untuk memeriahkan acara besok itu kalau Saibah sudah sudah kita telepon kondisikan sudah jadil tinggal kaitan kaitan intansi intansi karena kontribusinya untuk bagai masyarakat sumber Jok di kondisikan petua panitia acara ya namanya Pak Baiturohim Pak Dusun Pak Marianto ada lagi pertanyaan kita ada komando 1 itu Pak Sur itu selaku Linmas jadi Linmas itu nanti menggarisbawahi untuk lintas utara dari Arpaker sama Lor Kali yang dari selatan itu PSB Persatuan Sumberjauh Bersatu jadi pemuda kita gabung jadi satu untuk remajanya juga nanti masyarakat ikut ambil mas bukan seluruh Sumberjauh karena ini memang punya Sumberjauh jadi RT RW juga berperan di sini mas RT RW masyarakat semua berperan karena memang acaranya kepundungan bersolawat jadi punya masyarakat yang punya kerjasama antara Pemdes sama BMI buruh migran Indonesia namanya BMI itu buruh migran Indonesia teman-teman kalian di Taiwan itu nabung yang punya acara seperti ini itulah ya iya luar negeri ya teman-teman kan di luar ya terus harapan besok yang menurut sukses ya mudah-mudahan sukses kita memberi pelajaran kepada anak-anak remaja yang seperti ini nanti kita ke depan ada acara event-event yang mungkin lebih besar lagi mas lebih besar lagi oke seperti itu harapan kami ada jadi kita ada insya Allah serban keliling dari parkir semua yang didapat insya Allah kita alasan ke pembangunan masjid penggalangan dana insya Allah gitu loh betul-betul penggalangan dana oke terima kasih oke monggo siap oke siap monggo wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati